Halo guys, kembali bersama Inspironi. Kali ini saya akan share tentang kisah seorang gangster Jepang yang kini menjadi seorang pastor atau pendeta. Pria yang penuh tato ini adalah mantan gangster Jepang yang sangat terkenal, yaitu Yakuza. Namanya Tatsuya Shindo. Kini Shindo telah meninggalkan dunia yang kelam itu dan memilih untuk berdiri di atas mimbar, membagikan firman Tuhan kepada jemaat gereja yang digembalakannya. Saya tahu betapa jahat dan buruknya saya dan banyak hal jahat yang telah aku lakukan. Tapi pada saat yang sama, saya tahu bahwa saya telah diampuni oleh Allah. Karena itu, saya ingin terlibat dalam pekerjaan Allah, kata Shindo. Shindo sendiri berusia 17 tahun ketika pertama kali bergabung dengan Yakuza. Alasannya ketika bergabung adalah dia tergoda dengan kehidupan mewah yang menggiurkan yang dinikmati para Yakuza. Punya banyak duit dan mobil mewah. Bagi Shindo, dia melihat Yakuza sangatlah keren. Shindo juga melalui masa kecil yang kurang bahagia, jauh dari perhatian yang kasih orang tuanya. Hal inilah yang menjadi pendorongnya untuk masuk ke Yakuza, karena organisasi itu bak keluarga baginya. Tapi Shindo hanya melihat dari permukaannya saja. Anggapan bahwa kehidupan anggota Yakuza begitu mengasihkan, ternyata keliru. Ada harga yang harus dibayar, yaitu darah. Bosku terbunuh. Orang-orang tewas dalam perebutan kekuasaan. Kaki-kaki ditembusi timah panas. Temanku sesama pemakaian narkoba meninggal keracunan. Bunuh diri, kerap terjadi. Juga kematian tiba-tiba. Aku telah menyaksikan banyak kematian. Bahkan aku melihat bawahanku ditusuk hingga mati, katanya. Shindo ditangkap sebanyak 15 kali. Dia dipenjarakan sebanyak 3 kali. Pada akhirnya diri kucilkan oleh Yakuza setelah menghabiskan sekitar 8 dari 10 tahun sebagai narapidana. Dia juga harus kehilangan setengah dari jari kelingkingnya sebagai hukuman akibat menabrak mobil bosnya. Shindo mengatakan bahwa dia menemukan Tuhan saat membaca Alkitab di dalam sel penjara. Ayat firma Tuhan yang mengubahnya adalah YSKL 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, Demi Aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan, Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Supaya ia hidup. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel. Tahun 2003, Shindo dibebaskan dari penjara dan tahun 2004, dia masuk di sebuah sekolah teologi. Tahun 2005, dia mendirikan sebuah gereja dan menjadi seorang penghutbah untuk membitakan Injil. Meski tidak mudah bagi seorang Yakuza untuk kembali di jalan kehidupan yang normal, namun kehadiran Shindo telah mengubahkan banyak di antara mantan Yakuza lainnya. Sebuah bar yang bernama June Bright kemudian disulap menjadi gereja yang diberi nama Gereja Kristus Sumi Bito Notomo artinya teman orang berdosa. Tempat Shindo melayani para mantan Yakuza yang telah bertobat. Dalam perjalanan baru Shindo ini, dia telah membawa sekitar 100 orang kepada Kristus dan membaptis mereka, termasuk ibunya sendiri, Yoshini Shindo. Ketika Shindo kembali dari penjara, dia meminta maaf dan berkata, Aku bertahan hidup selama ini demi ibu. Ketika mendengar kata-kata tersebut, saya memutuskan untuk melupakan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan sekarang, saya sangat bahagia, ucap sang ibu Yoshini. Kisah Tatsuya Shindo sendiri telah menginspirasi seorang produser untuk membuat sebuah film dokumentasi yang berjudul June Bright Redemption of a Yakuza. Nantikan review dari film Tatsuya Shindo ini dalam video berikutnya di channel Inspironi. Jangan lupa ya, untuk like dan subscribe channel ini. God bless you all.